Biasanya Nabi kita Muhammad SAW itu, itu memakan rutab ketika berbuka puasa. Makanya abdolnya, sunnahnya itu kita berbuka puasa dengan manis-manis. Dan paling abdolnya adalah dengan rutab. Kurma basah itu. Biasanya tiga butir kurma atau lebih. Tidak mesti hitungan ganjil. Tidak mesti juga hitungan tiga. Semampu kita dan sekuat kita saja. Kalau tidak ada, baru tamar. Kurma kering. Kalau tidak ada juga sekedar memneguk air tawar yang seperti ini. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Tahapan yang keempat, baru tamrun. Itu kurma kering yang banyak dijual di tempat kita ini. Ditokok oleh-oleh haji tersebut. Nah kurma kering itu biasanya digunakan oleh Nabi, dimakan oleh Nabi ketika sahur. Kata Nabi SAW, Paling ni'matnya, makanan sahurnya orang mu'min itu adalah makan kurma. Dan kurma ini adalah makanan yang paling berkah di dalam kehidupan dunia ini. Kalau untuk airnya apa? Air zam-zam. Tapi untuk makanannya adalah kurma. Subhanallah. Terima kasih telah menonton.